selamat menikmati untuk di klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng pemberitahuannya nah teman-teman jadi buah yang diputuhkan adalah blimbing mangga muda buah kedondong timun dan nanas jadi ini setelah diiris-iris ya nah selanjutnya yang diputuhkan adalah garam cuka cabai merah disini kalau kalian punya cabai setan bisa pakai cabai setan dan selanjutnya gula nah ini dia cabainya langsung dimasukin ke blender by the way blendernya itu warnanya kuning ya enggak bekas dari apa-apa karena emang warnanya kuning dan disini cabainya diiris-iris karena blendernya agak sedikit bermasalah gitu kalau gelodongan nah selanjutnya aku masukkan air setengah gelas ini ke dalam blender next langsung di blender nah kalau tidak aku udah lembut bisa langsung dimatiin selanjutnya aku masukkan dua gelas gede ini ke dalam panci kemudian direbus dan tunggu sampai mendidih selanjutnya kalau udah mendidih masukkan cabai keriting yang udah kita blender kemudian ditunggu sekitar setengah sampai satu menit sambil diaduk-aduk nah kalau udah seperti ini tinggal langsung dituangin garam disini aku pakai setengah sendok makan ditambah gula 3 sendok makan next ditambah cuka 3 sendok makan nah kalau udah semua ini tinggal ditunggu sampai mendidih dan kalau udah selesai mendidih tinggal kita rasain dicoba kalau mungkin ada yang kurang asik bisa ditambah garam kalau kurang manis bisa ditambah gula kalau kurang kecut bisa ditambah cuka nah sekarang tinggal diaduk sampai merata kalau udah ditambah-tambahin yang kurang-kurang nah selanjutnya disini aku langcampurin irisan buahnya ke dalam panci untuk irisannya bisa dimasukin pas udah adem atau mungkin pas setelah dimatiin kompornya terserah kalian pokoknya sesuka kalian kalau disini aku campurinnya langsung seperti ini dan aku tunggu juga sampai dia adem baru aku campurin lagi sisanya oke finally jadi ini dia akhirnya udah jadi sampai ini nah finally jadi sekarang aku mau langsung makan asinan bikinan pipok aku bikinan bapak aku jadi seperti ini aku mau langsung coba ya enak banget cuman sayang dia kurang pedes gitu karena emang gak ada lombok setannya jadi kalau kalian mau bikin harus pakai lombok setan hmm 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 enak banget enak banget kalian harus bikin sekarang kurang pedes kurang pedes kurang pedes Nah mari pecah kan ada yang melobak setan Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati